inilah hasilnya teman-teman pilus atau kerupuk ikan pengiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman hari ini bunda mau bikin ini ikan ya mau bikin pilus pilus atau kerupuk ikan ya ini kerupuk ini ikan ya ini ikan yang sudah digiling ya yang sudah dimasukin ke kulkas ya sama bunda ya ikan pengiri ya secukupnya ya ikan pengiri secukupnya ada garam ada gula penyedap rasa ya kita masukin ya secukupnya saja ya teman-teman yang terlalu banyak disini bunda pakai telur 2 biji telur ikan ini setengah kilo ya ini setengah kilo ikan tengiri giling 2 biji telur kita pakai semuanya pakai apa namanya pakai tepung itu ya tepung tapioca tepung tapioca kita pakai setengah kilo setengah kilo tepung tapioca telur 2 biji bismillahirrahmanirrahim kita ulen dulu telurnya ini sama ikannya ini supaya tercampur dengan rata kalau kurang itu boleh ditambah air ya ini sama bunda dikasih air mineral ya mineral ya air pokoknya mau air es kan mau air apa saja boleh ya teman-teman kita hitin dulu gelindir-gelindirnya ini kita masukin ini tepung ini tepung tapioca kalau mau bikin kemplang atau pilus ini ya teman-teman pakenya tapioca ya tepung itu ya apa ubi kayu ya tepung ubi kayu ya khusus tepung ubi kayu saja teman-teman kalau bunda ya ini kalau bunda pakenya tepung ubi kayu saja ya teman-teman bunda gak punya lain ya tapi kalau teman-teman mau bagi tepung panji atau tepung sagu boleh lain silakan ya nah adonannya seperti ini ya seperti ini ya teman-teman kasih air sedikit ya tambahin air menilai sedikit saja ini setengah kilo ikan tengiri setengah kilo tapioca dua butir telur ya sebelah garam minyak rasa kecil-kecil saja ya teman-teman tapi minyaknya ini belum panas ya jangan minyak panas ya kalau minyak panas menetap menotip ya teman-teman jangan dipanasin dulu minyaknya kalau mau masukin ini minyaknya jangan panas jangan besar-besar lagi ya teman-teman kecil saja kecil-kecil saja lihat tuh dia terima kasih seperti sagu seperti kanji jadinya ini kita menggoyangnya itu satu persatu tapi kalau kita beri adonan semua kan cuma nantinya aku lagi ya seperti itu udah ngakung ya kalau gak mau dibaginya jangan salah-salah jangan jiwa kemana karena mau kita coba sedikit-sedikit ini selamat menikmati 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 selamat menikmati